Oke, next, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Raden membeli rumah senilai Rp. 300.000. Dalam penilaian pajak, rumah Pak Raden dinilai 2 ke 3 dari nilai pembelian. Besarnya pajak yang harus ditanggung sebesar Rp. 12,50. Tentu setiap Rp. 1.000 nilai rumah. Berapakah pajak yang harus dibayar? Oke, berarti disini disuruh untuk mencari harga pajak gitu ya. Oke, nah disini kita mesti lihat nih apa yang diketahui. Nah, disini Pak Raden membeli sebuah rumah harganya Rp. 300.000. Jadi, disini ada rumah gitu ya. Waduh, nah angkat aja ini rumah. Nah, harga belinya itu sama dengan Rp. 300.000. Nah, terus disini ada cukang pajak gitu. Nah, cukang pajak ini nilai nih. Oh, ternyata harga rumah ini sebenarnya 2 per 3 dari nilai pembelian. Nah, gitu. Jadi, penilaian pajak atau PP-nya adalah 2 per 3 dikali harga belinya. Berarti 2 per 3 dikali Rp. 300.000.000. Berarti ini jadi Rp. 100.000. Nah, 2 kali Rp. 100.000.000 berarti Rp. 200.000.000. Nah, gitu ya. Jadi, penilaian pajaknya Rp. 200.000.000. Nah, terus dari penilaian pajak ini kita disuruh untuk menentukan ini sih, besarnya pajak. Karena kan berapakah pajak yang harus dibayar ya kan? Nah, berarti besarnya pajak yang harus ditangguh itu sebesar Rp. 12,50 untuk setiap Rp. 1.000 nilai rumah. Jadi, total dari penilaian rumah ini adalah Rp. 200.000.000. Nah, berarti ketika pajak yang ditangguh adalah sekian untuk setiap Rp. 1.000 rumah. Eh, Rp. 1.000 rumah. Rp. 1.000, ya. Nah, berarti ya untuk menentukan pajaknya kita akan bagi PP per Rp. 1.000.000. Terus dikali besarnya pajak, yaitu Rp. 12,5 gitu. Nah, berarti ini Rp. 200.000.000 dibagi Rp. 1.000.000 dikali Rp. 12,5 gitu. Nah, ini coret, gitu ya. Nah, ingat Rp. 12,5 dikali Rp. 2.000.000, kalau Rp. 125.000 x Rp. 2.000 kan Rp. 250, kan? Nah, berarti karena Rp. 8,1, nah berarti jadinya Rp. 25, gitu. Nah, berarti ini Rp. 25.000.000. Nah, Rp. 25.000.000 dibagi Rp. 10, ya. Berarti Rp. 2.500.000. Oke, jawabannya opsi C, gitu.